The host of the FIFA Under 17 World Cup 2023 Indonesia Jelang Piala Dunia U17 di Indonesia pada November 2023 Jis jadi sorotan dan perdebatan panas di tengah publik Usai disebut pemerintah tidak sesuai dengan standar FIFA Bermula dari kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimoyono, Peji Gubernur DKI Jakarta Herubudi Hartono, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir Menteri PUPR Pak Basuki mencatat sederet kekurangan Jis Mulai dari akses keluar masuk hingga kondisi rumput yang perlu diperbaiki dengan anggaran Rp6 miliar Tidak sedikit pihak yang mengaitkan rencana renovasi Jis dengan upaya politisasi terhadap Gubernur sebelumnya, Anies Baswedan Sebenarnya apakah Jis memang tidak sesuai dengan standar FIFA? Berikut adalah beberapa poin kekurangan Jis yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Pertama, kondisi rumput Kedua, akses keluar masuk stadion Ketiga, jalur transportasi umum Keempat, pintu untuk bus pemain Sejak awal dibangun, Jak Pro menyebut Jis sebagai stadion kelas dunia berstandar FIFA Jis dirancang di bawah panduan Buru Hupport, konsultan desain asal Inggris Buru Hupport dikenal sebagai perancang stadion megah di London, yaitu Tottenham Hotspur Lalu kenapa sekarang Jis dicap tidak sesuai standar FIFA? Apakah ini benar? Persoalan rumput menjadi poin yang paling menyita perhatian Rumput hybrid yang digunakan Jis saat ini adalah kombinasi rumput alami Zoisia Matrella Dari Boyolali sekitar 95% dan rumput sintetis Limonta sekitar 5% Rumput itu pada pembangunan awal diurusi oleh harapan jaya Lestarindo dan Jak Pro Dan sudah sesuai standar FIFA Rumput jenis itu juga dipakai di stadion besar kelas dunia Seperti Allianz Arena, kandang klub raksasa Jerman, Bayern München Namun dalam inspeksi tanggal 28 Juni dan 2 Juli 2023 Kondisi rumput di Jis itu dinilai tak sesuai standar FIFA Inspeksi dilakukan oleh karya rama prima atau KRP Kontraktor dan konsultan pemeliharaan lapangan golf, bola serta driving range KRP sebelumnya juga dipercaya pemerintah mengecek soal rumput Menjelang piala dunia U20 yang akhirnya batal di ngelar di Indonesia Menurut KRP, media tanam rumput bijis dangkal Sehingga akar tidak dapat menembus karpet sintetis ke bawah tanah Alhasil akar rumput pendek, hanya 2,5 cm Sehingga tidak dapat menyerap air dengan baik Cahaya matahari untuk rumput pun dinilai tidak cukup Rumput butuh matahari 8 jam sehari Sementara rumput bijis tak seluruhnya tersirami cahaya matahari Karena ada bagian yang tertutup atap Meski sudah menggunakan Grow Light Tapi alatnya hanya satu, sehingga dinilai kurang Menteri Basuki mengatakan sebagai solusinya Semua rumput bijis akan diganti agar bisa digunakan 3 bulan ke depan Keputusan ini berdasarkan pertimbangan ahli agronomi rumput stadion Kamal Mustakim Yang juga chairman KRP yang menginspeksi rumput bijis Penggantian seluruh rumput bijis menelan biaya 6 miliar rupiah Daripada mendatangkan yang baru dari luar Dari itu berbahaya gitu Karena boleh jadi Misalnya ganti dengan rumput lain Misalnya matrela Ternyata dia tidak lebih kuat Untuk tangan nahan cahaya Kenapa tidak kemudian ini aja lah Mengambil yang di luar lapangan jis itu Yang sama-sama di pemilik jis Itu masukkan untuk replacement Replacementnya di situ, jangan kemana-mana Selain rumput, akses keluar masuk jis juga disorot Begini kondisinya berdasarkan catatan Menteri PUPR Cek fakta Pertama, pintu masuk baru tersedia di sisi barat Dengan total 4 pintu Setiap pintu memiliki fungsinya masing-masing Terdapat pintu khusus untuk tamu VVIP VVIP, pemain, media, CIP Atau commercially important person Kedua, lahan parkir tersedia di dalam dan luar bangunan Khusus untuk VVIP, VVIP, pemain, media, dan CIP Dapat menggunakan parkir di dalam gedung Sedangkan parkiran untuk mengunjung umum Ada di sisi timur bagian belakang Dengan kapasitas terbatas Mengingat jumlah maksimal penonton jis 82 ribu orang Ketiga, pintu gerbang tiket untuk bus pemain Memiliki lebar dan ketinggian yang cukup untuk sebuah bus Ketinggian gerbang tiket diperkirakan 4,5 meter Dengan lebar lebih dari 3 meter Sedangkan sebuah bus Lazimnya memiliki lebar 2,5 meter Dan tinggi tak melebihi 4 meter Hanya saja gerbang tiket untuk bus tersedia 1 Selain itu, untuk dapat masuk ke gerbang tiket khusus bus Harus melalui pintu masuk VVIP Sementara pada pintu masuk pemain Tidak tersedia gerbang tiket untuk bus Beberapa waktu lalu Anggota Komite Eksekutif Exko PSSI Arya Sinulingga Membagikan video sebuah bus Yang masuk di area West Lobby lantai 2 JIS Pada video itu terlihat Langit-langit bangunan yang tampak Terlalu rendah untuk badan bus Sehingga dinilai kurang layak Faktanya, jalur tersebut adalah jalur VVIP Seharusnya hanya dilalui mobil kecil Seperti sedan atau minibus Sementara khusus untuk bus pemain Tidak melalui jalur itu Melainkan lewat West Lobby bagian bawah Dengan dimensi ruangan yang sangat luas Lengkap dengan lokasi parkir bus Yang berada persis di depannya Akses kendaraan umum ke JIS masih minim Karena JIS sejak awal dibangun sebagai stadion yang ramah transportasi umum Alias penonton diharapkan naik transportasi publik Hingga kini terpantau transportasi terdekat yang bisa digunakan ke JIS adalah halte Transjakarta Sementara stasiun kereta masih dalam tahap pembangunan Berikut denah JIS apabila seluruh infrastruktur telah rampung Dalam membuat perencanaan untuk mengantisipasi kondisi yang terburuk Kita buat perkiraan yang maksimal Karena safety security kalau di wilayah saya ini bukan given Tapi dari perencanaan yang baik Lupakanlah sentimen politiknya Kita menuju ke penyiapan stadion yang bisa menjadi legacy ke depan Bahwa kita punya alternatif selain GBK Di Jakarta Sebelumnya enam stadion di Indonesia telah lolos inspeksi perwakilan FIFA Meski akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Bagaimana akses dan rumputnya? Mari kita bandingkan JIS, GBK, dan si Jalak Harupa Hingga kini Jakpro belum berkomentar terkait hasil inspeksi pemerintah pusat Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyatakan Pemerintah sedang bekerja keras agar empat akses pintu masuk penonton ke stadion berfungsi Ia optimistis Jakarta International Stadium dapat dipakai sebagai venue Piala Dunia U17 Asalkan proses renovasi tak dihambat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!